Terima kasih masih bersama kami, Pemirsa. Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Yeni Wahid, menilai semua paslon menunjukkan semangat dan saling menghormati satu sama lain pada debat yang dilaksanakan pada ahad lalu. Selain itu, Yeni juga merasa puas dengan Ganjar Pranowo, karena Ganjar merupakan satu-satunya capres yang membahas dan peduli terhadap mental health. Dan kali ini juga terakhir, memang kita melihat bahwa semua paslon pastinya usaha maksimal meyakinkan Pemirsa akan program-program mereka. Saya sendiri sangat senang karena Pak Ganjar itu satu-satunya paslon yang sangat berdiri dengan mental health. Jadi Pak Ganjar bahkan salah satu hal yang dia memang menjadi fokus adalah kesehatan. Kesehatan bukan cuma raga yang sehat, tapi juga mental yang kuat, mental yang sehat. Kalau kasih Anggaran itu, Pak Rasanya juga tidak berdiri dengan kesalahan. Jadi, saya rasa ini memang tidak menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan cuma badan daya yang sehat, tapi juga mental health yang diperhatikan, supaya masyarakat kita tidak mudah stres, masyarakat kita tidak mudah berbuncang dan depresi. Jadi, itu sih salah satu main-mainnya. Yang kedua, memang kemudian ada, apa namanya, banyak yang mempertanyakan, kalau paslon mempertahankan soal tanda-tanda pembagian Tansos, saya rasa yang baik, untuk dihubungan berbuncang 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 berbuncang. Semua mendukung kebagian Tansos, namun kita menginginkan asap mata kota kebagian masyarakat untuk betul-betul kebutuhan masyarakat. Dan bukan cuma kemampuan politik sesuatu.